Kejaksaan Agung telah menerima kembali berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua dari penyidik Polri. Kejaksaan Agung juga telah menerima tujuh berkas perkara Obstruction of Justice. Tim khusus Polri telah mengembalikan lagi berkas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Utabarat atau Brigadir J dengan tersangka Ferdi Sambo CS ke Kejaksaan Agung. Kelima berkas tersebut adalah tersangka Irjan Pol Ferdi Sambo, para dari Richard Eliezer, Ripka Riki Rizal, Kuatma'ruf, dan Putri Chandrawati. Pertama, untuk perkara melanggar pasal 338 dan 340, empat perkara sudah diterima kembali berkasnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022. Dan satu perkara atas nama PC, kita kembali menerima berkasnya hari Kamis kemarin. Untuk perkara pasal 338 dan 340. Kemudian yang kedua, untuk perkara Obstruction of Justice, tujuh berkas perkara kemarin kita sudah terima. Itu yang perkembangan perkara EPS. Pengembalian ini dilakukan setelah penyidik Polri memperbaiki berkas sesuai petunjuk jaksa penuntut umum. Sebelum dilimpahkan kembali, jaksa peneliti melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut pengembalian berkas P19 dari jaksa ke penyidik Polri. Selanjutnya, penyidik menunggu jaksa penuntut umum untuk meneliti berkas perkara apakah sesuai petunjuk yang dinyatakan lengkap atau P21. Sementara itu, sidang banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat Irjen Verdi Sambo akan dikelar pekan depan. Sidang banding ini akan dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga atau Komisaris Jenderal. Tipe Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.